Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Edwin Harsaputra Saya akan menjelaskan tentang Pelaporan praktikum saya yaitu aplikasi pembayaran SPP sekolah Atas belakang Beberapa permasalahan yang sering muncul yaitu adalah pelayanan pembayaran SPP Pencatatan yang masih manual Menyebabkan terkadang terjadi human error Karena pencatatan terkadang dilakukan seadanya Masalahan lain yang muncul adalah dalam penyusunan laporan pembayaran SPP Sehingga diharapkan adanya sistem informasi komputerisasi administrasi pembayaran SPP Yang dapat mempermudah dan mempercepat pelayanan administrasi pembayaran SPP Selanjutnya rumusan masalahnya itu ada dua Yang pertama bagaimana memencahkan masalah dalam memberikan informasi terkait informasi pembayaran SPP Yang kedua bagaimana cara pembuatan aplikasi pembayaran SPP Tujuannya yang pertama yaitu mempermudah dalam mengelola pembayaran SPP Kedua menciptakan aplikasi pembayaran SPP Selanjutnya landasan teori Perancangan adalah suatu proses pemilihan dan pemikiran yang mengobongkan fakta-fakta Berdasarkan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan masa datang Dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan tertentu Aplikasi mempunyai arti yaitu pemecahan masalah yang menggunakan salah satu teknik pengelolaian data Yang biasanya berpacu pada sebuah komputasi yang diinginkan atau diharapkan Maupun pengelolaian data yang diharapkan SPP Merupakan iuran rutin sekolah yang mana pembayarannya dilakukan setiap bulan sekali SPP merupakan salah satu bentuk kewajiban setiap siswa yang masih aktif di sekolah tersebut SPP merupakan bahasa standar yang digunakan untuk mengakses database server dengan SPL Proses akses database menjadi lebih user-friendly MySQL adalah multi-user database yang menggunakan bahasa structured query language MySQL mampu menangani data yang cukup besar Berikut flowchart dari program saya Yang dimulai dengan login Dan jika akun loginnya itu benar maka akan masuk ke menu utama Jika salah akan kembali ke halaman login Setelah ke menu utama pilih menu transaksi Kemudian di halaman transaksi memasukkan niche siswa Jika niche sesuai maka data siswa yang akan membayar SPP akan keluar Kemudian klik bayar dan klik ceketak Kemudian klik bayar Data yang telah di-input di halaman data gurunya. Berikut halaman input untuk data-data siswa di sekolah. Dan ini contoh data siswa yang telah di-input. Berikut halaman transaksi SPP-nya. Yang pertama dilakukan dengan memasukkan NIS, maka akan keluar data-data dari siswa. Nah, yang ini daftar tagihan SPP yang sudah dibayar maupun yang belum. Simpulannya, dengan dibangun aplikasi pembayaran SPP, diharapkan dapat mempermudah dalam melayani siswa dan pihak sekolah dalam perdataan laporan pembayaran SPP. Dengan dibangun aplikasi pembayaran SPP web ini, diharapkan dapat memberikan informasi dengan cepat mengenai status data siswa yang sudah maupun belum membayar SPP. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yasmin Hamidah Nurgalia, dari kelas 3GF. Di sini saya membahas tentang aplikasi layanan pengiriman barang dan metode basis data. Latar belakang masalah dari laporan saya. Sebentar, sebentar. Kok aku nggak nampak ini? Aku nggak nampak loh. Setelah kegiatan pemasaran. Aku. Membutuhkan pengiriman produk dari produsen kepada konsumen. Permasalahan utama yang banyak ditakuti pemilik bisnis atau individu yang ingin menggunakan jasa pengiriman barang, yaitu pendataan alamat yang kurang akurat dan pengimputan data yang masih manual. Dari latar belakang tersebut, maka akan dibuat aplikasi pengiriman barang berbasis web yang menjadi studi kasus untuk pembuatan laporan praktikum dengan judul Aplikasi Layanan Pengiriman Barang. Untuk rumusan masalahnya, ada dua. Yang pertama, bagaimana merancang aplikasi pengiriman barang, lalu bagaimana mengimplementasikan program pengiriman barang ke dalam aplikasi PHP dan database MySQL. Tujuan pembuatan laporannya itu juga ada dua. Yang pertama, merancang aplikasi layanan pengiriman barang, lalu membuat program layanan pengiriman barang. Untuk pengertian sistem adalah, sistem merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan dengan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak, contoh umum misalnya seperti negara. Lalu untuk pengertian basis data adalah, basis data pada dasarnya dapat dianggap sebagai tempat atau lokasi untuk sekumpulan berkas data yang sudah terkomputerisasi dengan tujuan untuk memelihara informasi dan juga memuat informasi tersebut, terutama apabila informasi tersebut sedang dibutuhkan. Untuk rancangan sistem, rancangan sistem bertujuan untuk menggambarkan pilihan melalui masukan dari pengguna berupa menu-menu yang kemudian dilakukan proses pemanggilan data yang tersedia di dalam data menjadikan keluaran output. rancangan input dan output adalah sebagai berikut. Berikut rancangan file dari, rancangan file merupakan rancangan table dalam database yang telah ditentukan, yang digunakan untuk menyimpan data yang diinputkan. Didesain file dalam program aplikasi layanan pengiriman barang. Berikut contoh table login saya. Yang pertama ada ID, nama file-nya itu ada ID, user, sama password. Lalu yang kedua, table pengiriman. Yang mana di dalamnya ada kode barang, merek barang, tipe, warna, dan harga. Lalu selanjutnya, hasil dari perancangannya, ini halaman login-nya yang saya buat. Pada gambar di atas adalah tampilan halaman login yang berfungsi untuk mengakses halaman utama pada aplikasi pengiriman barang. Lalu selanjutnya, halaman menu utama. Pada gambar di atas adalah tampilan halaman utama yang berfungsi untuk memperlihatkan menu awal dari aplikasi pengiriman barang yang mengisi data barang dan barang pada aplikasi pengiriman barang tersebut. Lalu yang ketiga, halaman input data. Pada form data input barang, berisi input kode barang, merek, tipe, warna, dan harganya. Lalu halaman output data. Di dalam output data, terdapat hasil yang telah kita inputkan barang tersebut dari data pengiriman. Lalu yang terakhir, kesimpulan dari saya, setelah saya membuat program aplikasi layanan pengiriman barang, ada pun kesimpulan sebagai berikut. Pengiriman barang adalah salah satu metode penting untuk mempermudah bisnis ataupun hal yang lain dalam melakukan pekerjaan. Kedua, pengiriman barang dibutuhkan untuk mendistribusikan produk barang dan jasa produsen kepada konsumen. Terima kasih. Apabila ada salam, mohon dimaksan. Wabilahitasiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mbiski. Saya dari kelas 3F. Akan membacakan laporan pratikum saya yang berjudul aplikasi kooperasi simpan pinjam dengan metode basis data. Latar belakang masalah, kooperasi simpan pinjam atau kooperasi kredit adalah salah satu jenis kooperasi yang mempunyai kegiatan utama adalah menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman dana kepada anggota kooperasi dengan tujuan memajukan kesejahteraan anggota kooperasi dan juga masyarakat. Pada saat ini banyak orang yang masih belum memahami betapa pentingnya peran kooperasi. Banyak orang menganggap kooperasi hanyalah lembaga keuangan biasa berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Kooperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum kooperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip kooperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Satu, pihak dalam kooperasi adalah pemilik dan anggota kooperasi yang terdiri dari pemilik, anggota, dan pengguna kooperasi. Batasan dan rumusan masalah. Satu, batasan masalah. Agar penulisan ini lebih terarah dan masalah yang dihadapi tidak terlalu luas, maka perlu diberikan batasan-batasan terhadap masalah yang akan diselesaikan. Adapun ruang lingkup pembuatan laporan pratikum ini adalah hanya melakukan pembahasan mengenai inventory data kooperasi 4 pinjam. Dua, rumusan masalah. Dari pemermasalahan yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu, maka dapat dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut. Apakah dengan dikembangkannya sistem kooperasi komputerisasi, maka proses pengolahan data kooperasi simpan pinjam dapat diketahui dengan cepat dan meningkatkan efisien serta efektivitas dalam menyelesaikan pekerjaan. Tujuan dan manfaat pembuatan laporan pratikum. Dari latar belakang masalah yang telah ada, maka tujuan dan manfaat dalam pembuatan laporan pratikum ini adalah sebagai berikut. Tujuan pembuatan laporan pratikum adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut. Satu, sebagai salah satu syarat lulus dalam menyelesaikan mata kuliah pratikum manajemen informasi dan basis data pada Fakultas Teknik Informasi Universitas Ibn Sina, Batam. Dua, menganalisa sistem yang lama dengan mempelajari beberapa kelemahan dari sistem tersebut sebagai dasar untuk perancangan sistem baru. Manfaat pembuatan laporan pratikum, hasil laporan ini diharapkan dapat mempermudah bagi pihak-pihak yang memerlukan data di masa yang akan datang, adapun manfaat dari pembuatan laporan pratikum ini adalah sebagai berikut. Satu, untuk kooperasi simpan pinjam mempermudah dalam melakukan proses pengolahan data persediaan mobil serta membantu meningkatkan efisien dan efektivitas dalam menyelesaikan pekerjaan. Dua, untuk akademik. Hasil pembuatan laporan pratikum ini dapat diharapkan menjadi acuan dan bahan bacaan bagi mahasiswa semoga dapat menjadi pedoman di masa yang akan datang. Tiga, untuk penulis. Untuk dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis khususnya dalam sistem informasi sehingga dapat digunakan sebagai bekal agar nantinya dapat menerapkan kombinasi yang tepat antara teori dengan keadaan yang sebenarnya. Lendasan teori Konsep dasar sistem informasi Kata sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu sistema memiliki arti satu kesatuan umum untuk itu ada pembahasan-pembahasan mengenai konsep dasar dari sistem informasi sebagai berikut pengertian sistem dalam sebuah perusahaan atau instansi harus ada sebuah sistem yang mengatur kinerja yang ada dalam perusahaan atau instansi tersebut. Sistem adalah kepemulan-kumpulan dari elemen-elemen yang saling berhubungan dan berinteraksi dalam satu kesatuan untuk menjalankan suatu proses pencapaian suatu tujuan Okta 2017 Pengertian sistem informasi hampir setiap perusahaan menengah ke atas menggunakan sistem informasi untuk mendukung kinerja perusahaan tersebut menggunakan sistem informasi dapat mempermudah pengolahan dan data sehingga pekerjaan yang dilakukan lebih efektif dan efisien Flowchartnya Flowchart merupakan alat bantu yang digunakan untuk merangkap logika program berupa suatu bagian yang menjelaskan secara rinci langkah-langkah dari proses program inilah simbolnya dan keterangannya ya ini adalah rancangan global perancangan global atau desain konseptual atau konseptual desain atau disebut juga desain logika logika desain yaitu perancangan produser sistematika logika atau algoritma sistem secara konseptual yang berfungsi untuk membenahi sistem yang sedang berjalan UC case diagram UC case diagram adalah abstraksi dari interaksi antara sistem dari aktor UC case memberikan spesifikasi fungsi-fungsi yang ditawarkan oleh sistem dari spesifik user berikut ini UC case dari sistem yang akan dibangun seperti ini contohnya teman-teman nah yang ini activity diagram activity diagram yang menggambarkan sebagai aliran aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang dan bagaimana masing-masing alur sistem berawal keputusan yang terjadi dan bagaimana mereka berakhir berikut ini adalah perancangan activity diagram sistem pengolahan data transaksi dan penyimpanan data customer pada koperasi simpan pinjam seperti ini ya teman-teman tablenya nah ininya IRD ini adalah IRD nya infinity relationship diagram atau IRD merupakan gambaran tentang relasi dari setiap event attribute dari file yang digunakan untuk menggabungkan atau menghubungkan data sehingga dapat dirancang laporan atau input data yang diinginkan berikut ini digambarkan entry realization diagram sistem informasi satu informasi layanan konsumen jasa simpan pinjam dengan metode basis data dapat dilihat pada gambar berikut ini ya teman-teman ini adalah rancangan file rancangan file merupakan perancangan table dalam database yang telah ditentukan yang digunakan untuk menyimpan data yang diinputkan desain file dalam program aplikasi simpan apa aplikasi sistem informasi informasi kooperasi simpan pinjam sebagai berikut ini adalah rancangan file-nya ini table admin nama database dbksp nama table-nya user file-nya kuncinya id ini seperti ini ya teman-teman gambarnya ini bisa kita lihat ada nama file-nya yang satu id yang kedua adalah email dan yang ketiga adanya pass kita pakai tipe int baru yang kedua voucher dan ketiganya voucher ini seperti ini ya keterangan teman-teman ini table detail transaksi nama database-nya dbksp nama table-nya detail transaksi program key no slash order dan id slash pinjaman seperti ini gambar-gambarnya teman-temannya 1 2 dan 3 ini nama file-nya ini ada di sini bisa kita lihat dan yang ketiganya table pinjaman nama database-nya dbksp nama table-nya pinjaman file-nya kuncinya kd slash jenis seperti ini teman-teman nama table pinjamannya nah ini table yang berikutnya table pelanggan nama database-nya dbksp nama table simpanan red key-nya no key identitas seperti ini table-nya teman-teman bisa kita perhatikan selanjutnya table transaksi nama database dbksp nama table nasabah file-nya kuncinya no slash bawa order nomor slash bawa identitas dan admin slash id seperti ini teman-teman bisa kita lihat contohnya table-nya ini table transaksi oke kita masuk ke rancangan input rancangan input merupakan perancangan alat pemasukan data yang dibutuhkan dalam proses pembuatan laporan yang diinginkan dalam pengambilan keputusan bentuk rancangan input tersebut sebagai berikut ini adalah forum input data transaksi seperti ini teman-teman bisa kita lihat ini kita masuk di forum input pinjaman seperti ini kita bisa kita perhatikan ya input forum input pinjamannya kita masuk lagi di forum input pinjamannya ini bisa kita lihat lagi seperti ini table-nya teman-teman apakah teman-teman bisa melihat seperti ini oke kita masuk di forum proses data transaksi seperti ini table-nya yang ada di sini dan yang selanjutnya adalah forum proses data pinjaman seperti ini kita masuk hasil dan pembahasannya menu utama bagian kooperasi simpan pinjam forum menu utama bagian pinjam pada sistem ini merupakan forum awal yang akan ditampilkan pada bagian pinjam yaitu bertujuan untuk menghubungkan user ke forum-forum yang berkaitan dengan proses transaksi pinjam yang meliputi input data pelanggan dan input data pinjam untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini seperti ini bisa kita lihat oke kita masuk di input data transaksi pinjam forum ini merupakan forum untuk mengetrikkan data transaksi pinjam dalam forum ini dirancang beberapa tombol yaitu auto simpan perbarui batal hapus cari dan keluar tombol auto berfungsi untuk menampilkan kode transaksi simpan pinjam secara otomatis dan tombol simpan berfungsi menyimpan data transaksi simpan pinjam yang dientrikan tombol tombol perbarui berfungsi memperbaiki data yang salah tombol batal berfungsi untuk membatalkan instruksi seperti ini teman-teman ini adalah input data pinjam forum ini merupakan forum untuk mengetrikkan data mobil yang dibeli dari pelanggan dalam forum forum ini dirancang beberapa tombol yaitu simpan perbarui batal hapus cari dan keluar tombol simpan berfungsi menyimpan data pinjaman yang dientrikan tombol perbarui berfungsi memperbaiki data yang salah tombol batal berfungsi untuk membatalkan instruksi tombol hapus berfungsi untuk menghapus data dari hasil pengetrian sedangkan tombol cari berfungsi untuk mencari data dan menampilkannya tombol keluar berfungsi sebagai perintah keluar dari forum seperti ini gambarnya teman-teman ini adalah proses hasil data cetak transaksi pinjam forum ini merupakan forum untuk mengetrikan data pinjaman yang berbeda pada menu bagian transaksi pinjam dalam forum ini dirancang beberapa tombol yaitu auto simpan perbarui batal hapus edit cetak cari pelanggan dan keluar tombol auto berfungsi untuk menampilkan nomor faktor secara otomatis tombol simpan berfungsi untuk menyimpan data tombol perbarui berfungsi untuk memperbarui data yang salah tombol batal untuk membatalkan instruksi tombol hapus untuk menghapus data transaksi ke settingan awal tombol cari mobil dari cari konsumen untuk mencari data konsumen dan data mobil tombol keluar berfungsi sebagai perintah keluar dari forum forum pengolahan data transaksi pinjam kooperasi sistem simpan simpan pinjam data data pelanggannya seperti ini transaksinya bisa kita lihat di bawah ini nah ini kesimpulan dan saran kesimpulannya berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya dari pembuatan laporan pratikum ini maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut sistem informasi atau aplikasi yang sangat memudahkan dalam menyajikan sebuah laporan yang akurat mengenai kooperasi simpan pinjam dengan metode basis data aplikasi sistem informasi simpan pinjam berfungsi sebagai salah satu tempat penyimpanan data karena sudah memiliki database sehingga antara konsumen pinjam yang masuk dan kooperasi yang keluar dapat diketahui dengan cepat saran sarannya setelah mengemukakan beberapa kesimpulan dari keseluruhan isi laporan pratikum ini maka penulisan dapat mengemukakan saran sebagai berikut satu dengan menerapkan sistem informasi kooperasi simpan pinjam sebaiknya pimpinan perusahaan dapat memberikan pengarahan dan motivasi kepada bagian layanan konsumen kooperasi simpan pinjam dan administrasi agar dapat menyelesaikan pekerjaan dengan lebih efektif dan efisien dua sistem informasi atau aplikasi ini sebaiknya bisa diterapkan secara bertahap dalam pelaksanannya dengan kata lain tidak mengabaikan atau meninggalkan sistem yang lama tiga dalam penerapan program aplikasi ini sebaiknya penggunaan komputer dilengkapi dengan teknologi informasi yang terbaru dengan tujuan agar umur sistem lebih lama dan lebih familiar dengan penggunanya ini adalah biodata saya sekian kalau memang ada dari saya dari penyampaian saya ada yang salah saya minta maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh ya sebentar ya teman-teman itu tadi adalah sembilan tabel empat relasi ya teman-teman oke sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Nur Hayati saya dari kelas 3F agak besarin aja gambarnya udah 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 ulang salam ulang tadi uang rezeki aku mulai dan uang bentar ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Nur Hayati saya dari kelas 3F teknik informatika jadi disini saya akan mempresentasikan dari apa yang telah saya buat yaitu aplikasi perpustakaan next baik yang pertama disini saya akan membahas tentang aplikasi sistem perpustakaan nah disini ada 3 bagian yaitu yang pertama sistem informasi manajemen atau SIM perpustakaan dimana ada koleksi buku-buku yang disediakan peminjaman oleh anggota perpustakaan maka dalam sistem tersebut akses yang dapat dilakukan oleh anggota adalah dapat melihat data-data buku yang pernah dipinjam denda yang harus dibayar juga melakukan pencarian buku-buku di perpustakaan tersebut yang kedua teknisnya setelah pegawai login dengan username dan password pada sistem tersebut maka pegawai tersebut dapat mengakses isi database untuk pemasukan data buku maupun peminjaman dan pengembalian selanjutnya sedangkan bagi anggota dapat melakukan akses database untuk pencarian buku dan melihat data peminjaman buku oleh diri sendiri next nah jadi disini ada tampilan dari persiapan database-nya teman-teman bisa lihat disini ada buku kemudian ada pinjam anggota pegawai dan pengarang jadi nah disini udah banyak kode-kodenya teman-teman bisa lihat aja tampilannya disini di buku di buku itu ada kode ada kode ada kode pengarang jurnal kode penerbit nah di pegawai itu ada nomor pegawainya password nama pegawai juga dan alamat selanjutnya disini ada pinjam nah disini kalau misalnya pinjam ini dia sistemnya orang yang meminjam buku dari perpustakaan tersebut teman-teman bisa lihat sendiri tampilannya disini ada tanggal pinjam tanggal harus dikembalikan buku itu kapan ID pinjamnya nomor anggota denda dan status selanjutnya disini ada anggota nah anggota ini kayak bisa dibilang kalau misalnya kita anggota dari perpustakaan tersebut jadi kita bisa juga minjam tetapi di satu sisi kita juga harus ngisi data tersebut next nah jadi disini ada menu utamanya teman-teman bisa lihat seperti ini dari master transaksi laporan dan menu lain jadi disini udah ada daftarnya itu seperti apa penginjaman dan pengembalian sama daftar buku yang dipinjam dan daftar buku yang ready next nah ini tampilan dari data pegawai dan menu tambah data pegawai jadi disini di kolomnya ini bisa isi lima atau lebih untuk tampilan data pegawainya nah sedangkan menu tambah data pegawainya itu seperti ini jadi kalau misalnya ada pegawai lagi yang mau pinjam bisa isi menu tambah data pegawai ini seperti tampilan ini teman-teman bisa lihat sendiri ini saya buat anggotanya nggak di batam tetapi di luar batam next nah ini tampilan data buku dan menu tambah buku ini kalau untuk tampilan data buku teman-teman bisa lihat disini dia ada kode buku kode pengarang nama pengarang tuh kalian bisa lihat sendiri jadi kalau misalnya kalian mau pinjam buku kalian bisa cari kodenya disini nanti bisa langsung keluar kode pengarang siapa nama pengarang siapa tuh jadi kalian bisa lihat sendiri terus disini juga ada menu tambah buku nah kalau misalnya kalian mau pinjam buku kalian harus isi menu tambah buku nih misalnya kalian mau cari buku pengarang dari siapa atau dari siapa isi dulu disini kodenya itu seperti apa kode pengarangnya nanti tinggal ditekan aja tombol di bawah ini nanti bisa langsung keluar sendiri next tampilan data anggota dan menu tambah anggota nah jadi disini saya ngambilnya gak begitu banyak cuma 4 aja seperti yang teman-teman lihat disini ada nomor anggota nama anggota alamat telpon nah seperti ini juga dengan menu tambah anggota jadi sama seperti yang sebelumnya data anggota itu kalau misalnya kita mau tambah anggota lagi untuk dalam lingkup perpustakaan jadi bisa diisi disini aja ini contoh yang tampilan data anggota ini contoh orang-orang yang sudah terdaftar di perpustakaan tersebut nah kalau misalnya dia mau ngajak orang lain untuk join dalam perpustakaan tersebut nah dia bisa isi tambah data anggota ini seperti gambar B tersebut next baiklah mungkin sudah sampai di penghujung presentasi saya saya meminta maaf pada teman-teman sebelumnya apabila presentasi saya kurang disini pun juga ada kesimpulan dan saran dan saran-sarannya jadi kesimpulan yang pertama yaitu aplikasi perpustakaan yang terpadu lebih efisien menggunakan beberapa aplikasi terpisah dengan database berbeda yang kedua histori pinjaman pribadi dapat membantu anggota sebagai informasi buku yang sedang atau telah dipinjam yang ketiga aplikasi perpustakaan ini sudah mencakup pengelolaan data anggota data buku transaksi peminjaman dan pengembalian serta laporan peminjaman dan pengembalian buku yang terakhir saran next nah sarannya disini saya harap teman-teman saya tahu aplikasi yang saya buat ini masih jauh dari kata sempurna maka dari itu masih banyak yang bisa dikembangkan nah yang pertama sarannya disini yaitu pembuatan aplikasi dengan laporan dalam bentuk report yang kedua aplikasi yang dapat menampilkan laporan denda buku dan yang ketiga aplikasi pengelolaan anggota luar mungkin ini saja presentasi dari yang saya buat semoga dapat membantu teman-teman dalam peminjaman buku di perpustakaan sekian dan terima kasih haus selamat menikmati terima kasih